Para pemain timnas U22 Indonesia dilarang bersantai ataupun merasa puas terlebih dahulu. Sebab jelang laga kedua di SEA Games 2023 skuad Garuda Muda masih memiliki pekerjaan rumah, PR, yang harus segera diperbaiki. Timnas U22 Indonesia memang berhasil mengawali perjalanan SEA Games 2023 dengan cukup bagus. Skuad Garuda Muda sukses menang 3-0 atas Filipina dalam laga perdan grup AC Games 2023 pada Sabtu, tanggal 30 April tahun 2023. Meski tim asuhan Indra Shafri itu merah kemenangan, Rizky Rido dan kawan-kawan dilarang bersantai atau cepat merasa puas. Sebab timnas U22 Indonesia masih memiliki tiga laga sisa dalam penyisihan grup A. Pada laga berikutnya, timnas U22 Indonesia akan menghadapi timnas U22 Myanmar pada Kamis, tanggal 4 Mei tahun 2023. Jelang menghadapi laga ini, Bitan Sulaiman dan kawan-kawan harus mempersiapkan tim dengan baik. Bahkan beberapa kekurangan timnas U22 Indonesia masih terlihat cukup jelas. Sehingga harus diperbaiki apabila ingin bisa lolos dan melangkah hingga ke babak semifinal maupun final SEA Games 2023. Ada beberapa catatan yang harus diperbaiki timnas U22 Indonesia ke depannya. Lini tengah. Pada laga perdana timnas U22 Indonesia melawan Filipina, lini tengah tim asuhan Indra Shafri masih mendapat sorotan. Lini tengah masih ada gap atau jarak antara ke lini depan maupun belakang. Karena jarak ini kesalahan dalam mengumpan pun terus terjadi. Bahkan awal-awal pertandingan berlangsung para pemain timnas U22 Indonesia masih terlalu takut-takut sehingga banyak kesalahan dilakukan. Kesalahan memberi umpan ke ini pun beberapa kali hampir membawa petaka buat lini belakang timnas U22 Indonesia. Kebugaran. Permasalahan lain yakni terkait kebugaran para pemain yang tentunya ini bisa menjadi PR tersendiri buat tim pelatih. Pada ajang dua tahunan ini masing-masing negara hanya diperbolehkan mendaftarkan 20 pemain. Dengan begitu, tentu saja tak banyak pemain cadangan yang dimiliki tim pelatih untuk menghadapi SEA Games 2023 ini. Kebugaran pemain memang jadi catatan karena dalam ajang ini cuaca di Asia Tenggara sedang tidak baik-baik saja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!